Saudara, informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung dengan salah satu korban pinjaman fiktif, ada Ima Sri Budianti yang sudah bergabung bersama kami di Kompas TV hari ini. Selamat sore Ibu Ima, terima kasih atas waktunya, sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Bu Ima, ini bisa diceritakan bagaimana kronologi awalnya, akhirnya Ibu tahu nih, nama Ibu tercantum sebagai nasabah yang berutang di bank. Awalnya ada penagihan, Pak. Pertamanya ada penagihan? Iya, terhadap adik Ipar saya. Terhadap adik Ipar, tetapi yang ditagih adalah atas nama Bu Ima? Saya termasuk. Jadi dalam satu rumah, adik Ipar dan Bu Ima ini jadi korban, gitu? Iya, adik, kakak, bibi, semuanya. Satu rumah ada berapa orang, Bu Ima? Boleh tahu? Satu rumah, saya sama suami saja, cuma berdekatan rumahnya. Baik, jadi memang sekeluarga ya Bu ya, Ipar, bibi, dan juga termasuk salah satunya Ibu Ima juga menjadi korban hutang fiktif ini di bank. Berapa besaran hutangnya yang tercatat di bank, Bu Ima? Hutang yang tercatat di bank, saya tanyakan itu 2 juta rupiah, tetapi sisanya tinggal 850 ribu rupiah. Dan ini besaran Bu Ima dengan Ipar, dengan keluarga yang lain beda ya Bu ya? Sama rata, 2 juta sama. 2 juta. Dan ini akhirnya Bu Ima tahu kalau misalnya Bu Ima juga salah satu korbannya, ini bagaimana Bu? Kan yang pertama diminta adalah, yang pertama ditagih adalah adik Ipar. Iya, saya cek. Saya terjun langsung ke pihak banknya menanyakan langsung, Saya ada enggak datanya di sana? Ternyata ada. Bahkan saya dipinjam itu dari tanggal 22 Oktober 2022. Artinya sudah dari tahun lalu pinjaman itu di bank tercatatnya? Iya, betul. Hampir satu tahun. Baru ada penagihan sekarang? Iya, betul. Saat ini Bu Ima tahu enggak, kira-kira saat Ibu Ima tanya ke pihak bank, ini pihak banknya menjawabnya seperti apa? Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Ima yang akhirnya bingung gitu, kenapa nama saya tercatat sebagai pemimpin hutang? Iya, betul. Sama-sama bertanya gitu, kenapa nama saya tercatat di PNM. Bahkan saya tidak pernah ngasih data ke siapapun, kecuali ke desa, RT, RW untuk arsip. Sebelumnya Ibu sama sekali ya Bu ya, belum pernah tercatat punya hutang di bank. Belum. Belum. Begitupun juga dengan keluarga dan juga tetangga-tetangga Ibu lainnya? Iya, sama semua korban. Saat Ibu dapat penagihan dari pihak bank, apa yang Ibu lakukan pertama kali? Apakah langsung melapor atau tanya sanak saduara atau tetangga? Apakah mengalami hal yang sama atau bagaimana Bu? Iya, dicek semua sama Pak RT. Langsung ke pihak PNM-nya, langsung bawa data ke RT, langsung dicek sama PNM, ternyata semua ada satu desa, hampir satu desa. Apa saat itu kata PNM, Bu? Saat Ibu melapor ke PNM, apa jawaban dari PNM berdasarkan verifikasi datanya? Iya, nanti di cross-check lagi katanya mana yang benar korban, mana yang benar-benar pinjam gitu. Nanti di cross-check lagi, nanti di verifikasi lagi katanya gitu. Sejauh ini yang Ibu tahu kan sanak keluarga dan juga tetangga-tetangga Ibu juga menjadi korban dari pinjaman fiktif ini. Apakah memang salah satunya memang ada yang benar untuk meminjam uang atau memang semuanya adalah tidak tahu terkait dengan hal ini? Dari data PNM yang saya terima, semuanya, 407 itu di cross-check sama RT, sama RW di sini, semuanya korban. Semuanya korban? Iya, betul. Tidak ada satupun yang memang meminjam uang di bank ya, Bu ya? Tidak ada. Itu benar adanya korban semua. Sejauh ini, kasus ini sudah dilaporkan selain ke PNM, kemana lagi, Bu? Ada ke Polres. Ada, sudah. Hasil penanganan kasusnya dari Polres, jauh ini bagaimana, Bu? Belum ada ini, belum ada laporan lagi. Ada indikasi atau tidak, Bu? Ini data didapat dari mana dan digunakan oleh siapa? Seperti itu? Indikasi pelaku, terduga pelaku? Iya, masih dalam penyelidikan, Pak. Ada berapa korban dalam satu keluarga yang tercatat meminjam uang nih? Kalau ibu kan sendiri memang satu rumah ibu dan suami dan ada ipar, ada bibi dan ini bisa ditotalkan berapa keluarga ibu yang menjadi korban penipuan hutang fiktif ini? Dan karena kan memang juga kita lihat banyak ada satu kakak ternyata lebih dari banyak keluarga gitu ya. Itu juga salah satunya tercatat sebagai salah satu korban dari hutang fiktif ini. Bisa dijelaskan, Bu? Ada delapan orang, satu keluarga. Sudah melapor ke Polres dan saat ini masih diusut gitu ya. Apa langkah ibu selanjutnya nih, Bu? Karena kan memang nama ibu juga tercantum gitu dan penagihan juga terus dimintakan kepada ibu oleh pihak bank. Iya. Menunggu penyelidikan aja. Saya serahkan saja kepada Pak Polisi. Saat ibu bilang ini bukan ibu yang meminjam, apakah penagihan terus datang atau memang stop di sini? Di stop, Pak. Oh baik. Terima kasih atas informasinya Bu Ima Sri Budianti yang sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Semoga segera ada solusi dan juga penyelesaian dari kasus yang menipa ibu dan juga anggota keluarga dan tetangga lainnya. Terima kasih Ibu Ima. Iya, sama-sama.